Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di penghujung bulan September ini Aku masih bisa share video keuangan untuk bulan Oktober Benar-benar gak terasa banget ya bun Karena bentar lagi pak suami mau gajian Atau bahkan ada suaminya yang udah gajian Dan sudah di budgeting juga Seperti biasa ya sebelum kita lanjut ke budgeting Untuk bulan Oktober kita evaluasi dulu sedikit untuk keuangan Di akhir September ini Alhamdulillah masih seperti bulan-bulan sebelumnya Di akhir bulan September ini masih ada sisa ya Meskipun sedikit dari bulan kemarin Yang terpenting disyukuri ya Mau sedikit mau banyak itu sama aja Nah ini aku masuk-masukin dulu ya uangnya Ke dalam celengan sisa belanjaan Karena tetap harus diingat ya bun Pengeluaran itu tiap bulannya pasti berbeda Bulan pertama sekian Bulan kedua sekian juga Gak mungkin sama Jadi disini aku mau tegasin Mau pakai metode apapun Pengeluaran tiap bulannya itu gak akan pernah sama Sebenarnya itu gimana kita yang ngejalaninnya ya bun Oke di budgeting atau penganggaran untuk bulan Oktober ini Ada sedikit perubahan-perubahan ya bun Tujuan-tujuan perubahan ini Diharapkan tidak hanya untuk hidup lebih hemat Tetapi ingin membuat hidup lebih bahagia juga ya Amin insyaallah Sebelumnya aku disini udah membuat beberapa tabel Anggaran ya Untuk disusun Menjadi beberapa kategori Di antaranya kategori tempat tinggal Yaitu biaya yang harus dikeluarkan Untuk kebutuhan kita tinggal Kategori ini aku isi dengan Macam-macam biaya ya Di antaranya itu Biaya untuk distrik Terus ada gas juga Ada isi ulang ya Air galon Terus ada jajan untuk anak-anak Dan ada susu formula untuk adik Untuk kategori yang kedua Disini ada makan dan minum Makan dan minum ini terbagi menjadi Dua ya Ada yang pokok dan ada yang sekunder Yang pokok ini aku isi dengan Belanja mingguan Untuk lauk-lauk ya Dan untuk yang sekunder Ini aku isi dengan Belanja bulanan Yaitu makanan dan minuman yang memang Melengkap ya Gak lupa di kategori ini juga aku Masukin uang buat snack ya Buat jajan-jajan gitu Untuk kategori yang ketiga Yaitu pendidikan Di antaranya ada SPP madrasa ya Buat ngaji anak Ada untuk pembelian alat tulis juga Dan uang kas sekolah Untuk yang belum punya tanggungan Di kategori ini Bisa di skip aja Atau dialokasikan Ke kategori lainnya Untuk kategori yang keempat Yaitu Kategori kesehatan Di kategori ini Aku memasukkan Biaya pengobatan Sakit tak terduga ya Sama Pembelian obat Atau nutrisi Suplemen yang lainnya Untuk kategori yang kelima Ada transportasi ya Disini Transportasi ini Aku hanya isi untuk Beli bahan bakar aja ya Kalau misal Aku pengen jalan-jalan Atau pengen keluar Aku bisa ngambil Anggarannya dari sini Nah untuk yang Misal ada Cicilan kendaraan Atau pajak kendaraan Perawatan servis Juga Bisa masukkan Kesini juga ya Atau yang Dia memang Memakai kendaraan umum Untuk transportasinya Bisa dimasukin Kesini Untuk kategori lainnya Aku masukkan Komunikasi Biaya komunikasi Disini Seperti Pulsa Atau kuota Tagihan tipi kabel Atau tagihan Telepon rumah Juga bisa masukin Kesini Untuk kategori Selanjutnya Aku Ada investasi Investasi disini Di dalamnya ada Tabungan Disini aku nabung Asalnya 500 ribu Jadi aku kurangin Jadi 300 ribu Terus Ada arisan juga 300 ribu Dan ada Sedekah 100 ribu Nah Untuk tabungan ini Aku kurangin 300 ribu Kenapa? Karena aku Masukin Ke kategori Yang terakhir ini Kategori yang terakhir ini Adalah Hiburan Hiburan disini Benar-benar Sangat penting Sekali ya Buat aku Karena hidup itu Nggak melulut Soal hemat Nggak melulut Soal menabung Dan kita juga Harus memikirkan Soal hiburan Teman-teman Jangan Makan di luar Bareng keluarga Suami Anak-anak Itu yang terpenting Sebenarnya Oke Balik lagi Disini juga Aku udah Nyediain Dompet pintar Disini udah Aku tulisin Rincian-rinciannya Dari Uang bulanan Uang mingguan Uang susu Uang gajian anak Uang pendidikan Uang kesehatan Uang buat jalan-jalan Uang buat Beli listrik Pulsa Isi ulang Sedekah Arisan Dan lain-lain Sudah lengkap Ada disini semua Biar tangan kita itu Nggak cuma comot Ke pengeluaran Lain-lainnya Untuk Pengeluaran Arisan Nabung Terus Listrik Dan Pulsa Aku disini Nggak ngambil Uang cashnya Karena Uangnya Memang Udah aku Pindahkan Ke rekening Sekian dulu Sharing Keuangan Untuk Budgeting Bulan Oktober ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pindahkan Iwantullahi 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 Iwantullahi